Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuan kita puasa adalah agar kita bertakwa Ya yuhalladzina amanu kutiba alaikum usyam Kama kutiba ala alladzina minqoblikum la'allakum tattakun Kalau kita mengambil inti sari dari arti takwa Maka takwa itu ada dua sayapnya Saya pertama adalah melaksanakan semua perintah Allah s.w.t Dan sayap yang kedua adalah menjauhi larangan Mananya adalah buah dari hasil upaya kita Atau usaha kita dalam melaksanakan seluruh perintah Allah s.w.t Harus bisa menjadi benteng yang kuat untuk menjauhi segala perbuatan dosa Agar kita semua terhindar dari dosa dan maksiat Kepada Allah s.w.t Karena tidak benar apa yang banyak kemudian beredar dikelangan Para penyebar subahat yang mengatakan bahwa Ibadah lancar maksiat jalan Itu bukan orang bertakwa Orang yang bertakwa itu adalah Orang yang terus-terus melakukan ibadah Melaksanakan perintah Allah dengan sadar Tetapi pada saat yang sama Dia mencoba menghindari dirinya Dari segala perbuatan dosa Kau muslimin rahimahkumullah Dalam surat Al-Hasar Ayat 18 Allah berfirman A'udhu billah minasyaitanir rajim Ya ayuhaladzina amanut taqullah Wal tansur nafsu maqaddamat negot Battaqullah Inna Allah khabirun bimata amalu Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah Hendaklah setiap diri Memperhitungkan Apa yang sudah dia kerjakan pada hari ini Untuk kehidupannya besok Yaitu kehidupan akhirat Bertakwalah Sesungguhnya Allah mengetahui Apa yang Kamu kerjakan Dalam ayat ini Ada dua kata taqwa Karenanya Buat orang-orang yang berpikir Tentu memahami bahwa Taqwa ini memiliki nilai yang luar biasa Taqwa Mengapit dua hal Hal yang pertama adalah Menyangkup seluruh aspek Perencanaan kehidupan Baik dari sisi perencanaan Pelaksanaan Maupun evaluasinya Itu diapit oleh kata taqwa pertama Artinya apa? Bahwa dalam perencanaan Dalam pelaksanaan semua kegiatan kita Bahkan kita dalam mengevaluasi Semua perencanaan yang sudah kita lakukan Maka itu kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ada juga penegasan taqwa disitu Dalam konteks pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Harus terbangun di dalam kesadaran kita Bahwa apapun yang kita kerjakan Baik ketika kita merencanakan Baik dalam kita melaksanakan Kerja-kerja kita Baik dalam kita melakukan evaluasi Atas apa yang sudah kita laksanakan Kita rencanakan Itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Murakabatullah Ini akan membuat kita Menjadi orang-orang Yang penuh dengan kehatian Takut kepada Allah Untuk kemudian kita melaksanakan Seluruh perintahnya Dan menjauhi larangannya Itulah taqwa Kau muslimin Rahimahkumullah Mari kita tingkatkan ketakwaan kita Karena ketika kita bertakwa itu Serumit apapun persoalan kita Sebesar apapun masalah kita Allah memberikan jaminan Akan memberikan jalan keluar yang baik Buat kita semua Dengan kita bertakwa Rezeki kita menjadi lancar Urusan kita menjadi mudah Dan Allah mengampuni segala dosa kita Itu dampaknya di dunia Adapun di akhirat Allah menjanjikan Di akhirat nanti Allah menjanjikan kepada kita Surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang semua itu adalah Allah menjanjikan Itu untuk orang-orang bertakwa Karenanya Kau muslimin Rahimahkumullah Mari kita jaga ketakwaan kita Manfaatkan sisa-sisa Ramadan kita ini Dengan sebaik-baiknya Dengan Segala kemampuan yang kita miliki Kita laksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita Kita jauhi larangan Allah SWT Sehingga pada akhirnya Kita akan menjadi Insan yang mutaqi Bila hitopiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like, share, dan jangan lupa subscribe